Tips agar Bapak aktif terlibat dalam pengaksuan anak Yang pertama, tuliskan milestone anak yang belum tercapai atau ingin dicapai perbulan Lalu tempel-tempel di meja kerja atau tempat yang familiar ya Pak Dan jangan lupa untuk melakukan checklist milestone yang sudah terpenuhi tiap bulannya Dengan ini, Bapak jadi bisa lebih aware tentang perkembangan anak Yang kedua, luangkan waktu untuk bermain Ini penting banget karena aktivitas bermain adalah aktivitas utama yang bisa ayah lakukan Untuk meningkatkan bonding dengan anak Yang ketiga, jangan marah saat istri menitipkan anak kepada Bapak Atau gak akan lama kan? Istirahatkan dululah itu HP-nya, PUBG, main FIFA, atau nonton bolanya Yang keempat, ajak anak berkomunikasi kapanpun saat Bapak sempat Dan di saat akan pergi, jangan menghilang begitu saja tanpa pamit ke anak Pamit dulu adek Nah yang terakhir, harus mau belajar terus Karena gen alpha atau anak yang lahir di atas tahun 2010 Identik dengan tingkat literasinya dan kekritisannya yang tinggi Jadi kalau Bapak gak mau belajar, bakal susah tuh mengimbangi kekritisan mereka Nah, itu tadi beberapa tips untuk Bapak-Bapak agar bisa terlibat aktif dalam pengasuhan Buat para ibu-ibu yang nonton, jangan lupa ya Mention suaminya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!